ini yang bocor ini hitam-hitam semuanya jelas bocor ini hitam-hitam gini jelas bocor dari samping ya ini yang menyebabkan bocor ternyata ini pakinya juga hitam semua yang menyebabkan bocor pula Hai Nah kenapa kau dia bisa bocor kayak gini kita cek juga siapa tahu tengahnya gok ataupun ngambang ya oke boleh setelah di cek kita kasih penggaris di atasnya ya itu ada selaya tuh nah setelah ditarik garis lurus seperti ini ternyata di sebelah sini ini ada celahnya ya dari sini nih rapat ini juga ada celahnya yang ini rapat ya ini celah ini celah kemudian ini juga celah ini ini celah ini celah kemudian ini rapat berarti yang tengah itu lebih yang tengah itu lebih ke bawah daripada yang pinggir ya maka dari itu kita akan mengadakan pembubutan terkait dengan blok bloknya itu manjep Hai jadi yang ini tuh ke dalam ya jadi enggak presisi enggak fun gitu ya enggak 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 selaras gitu sama blok luarnya akhirnya pada saat pengencangan blok yang luar udah ada kencang yang dalam belum kencang jadi dianya itu bisa bocor karena ini dan ini masih tinggian yang ini sedangkan ini itu rendah ya boya maka dari itu kita nanti akan adakan pembubutan kita papas seperti motor motor racing ya kita papas lagi ini bloknya nanti untuk mengakali kompresnya kita gunakan packing ganda pada bagian blok ini ya Nah gantian kita coba ini kopnya ya Hai 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 Nah kemudian kita cek juga Untuk kopnya apakah sama saja Kasusnya seperti halnya block Kopnya juga sama boy Ini kopnya sama Yang sini rapat Tuh kopnya sama kan Tuh kopnya juga sama Yang sini ngambang ya Sini juga ngambang Yang ini oke Ini oke Jadi tengahnya ngambang gitu Jadi dua poin disini ada kop Dan juga bloknya sama-sama ngambang Kita papas dua-duanya guys Di tempat bubutan Oke lanjut Di tempat Di tempat ini ke kopnya Wah, mantap Eskrim, eskrim Enak, enak Mantap, mantap Dimaratusan Halu Terima kasih